Kalo gua selalu ditanya ya, gua selalu memodalnya nol Bener-bener nol Jadi kayak bilang, ah bisnis tanpa modal bullshit Gua adalah kenyataan bahwa itu bener-bener dimodalnya dari nol We have the flavor to share for everybody Be it soul, hip-hop, and in R&B And this cultural cast is already here Welcome to Fluff The Podcast Welcome to Fluff The Podcast Sebalik lagi denger gua Babay disini Dan gua Sande disini juga Seperti biasa kita selalu ditemenin sama mongklot.ijus Kali ini Freebase Ada Mango sama Grab Ini kita pake, apa ya, Fakso Apa Fakso tulisannya? Iya Fakso AC Enak banget Iya Itu kan gua biasa dia tiba-tiba bridgingnya masuk Kita langsung Lagi ngoprol-ngoprol tiba-tiba ngomongin yang lain Bridging-bridging gua udah bridging jualan sih Parah lu cocok lapor pak sih lu Lagi ngelobby, ngelobby, ngelobby jualan Iya lah, iya pades Jadi Zan, di episode kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang menurut gua Di dunia per sneaker, streetwear Pokoknya serba street Lu mau ngadu apa ya? Semuanya gua ngestreet banget dah Pokoknya kalo orang-orang tau di postingan gua, gua selalu bilang abang-abanganku Abang-abangan gua Jelas nih kalo kata Surya, yang abang-abangan yang banyak duitnya Kalo ketemu, terus entah sorry, abangku Abangku Kayak Marcel Widianto Abangku Oke, langsung aja So welcome to Fluff the Podcast, Bang Isen Sehat ya bang ya? Sehat ya bang Bang Iser Whitey James, aka dulunya berarti White Cloud White Cloud Awan putih Awan putih 2004 sama 2005 udah jadi freestyler Lu bayangin ya, streetball belum muncul Lu udah main freestyle Waktu itu berarti lu nonton kepapar freestylenya emang karena Di TV atau tetangga lu itu ada yang Freestyle gitu ya Atau mereka tinggal di luar tiba-tiba bawa culture itu, gimana tuh bang? Kalo gua ingat tuh 2004, 2005, 2004 Gua lupa tepatnya ya 2004, 2005 itu lagi ada campaign Nike International namanya Nike Freestyle Pada saat itu, ada Jason William, ada banyak lah pemain-pemain pada saat itu And One juga tiba-tiba udah ngeluarin ada mixtape Jadi kita, jaman dulu inget gak sih ada Pasti ada sekumpulan, misalkan lu di kumpulan komplek nih Pasti ada satu orang yang temen lu yang paling kaya, yang punya handphone yang bisa ada videonya Iya Bener gak sih? Formatnya masih 3GP tuh Iya, biasa kalo dia putar nonton bareng terang-anget Iya, nah putar tuh Jadi itu handphone temen gue yang pertama kali bisa setel video, ya anjir ini apaan nih, ini apaan nih, ini apaan nih Dan ternyata tetangga gue bisa dibilang satu komplek, kita main basket bareng Pada tahun 2005 dia itu udah punya tim freestyle, namanya Jelly Ball Nah tetangga gue itu yang orang-orang mungkin kenal sekarang yang namanya Tuan 13 itu Bang Upi Bang Upi itu tetangga Tetangga lah, bisa dibilang seberangan komplek tapi kita nongkrong tiap hari di 8 basket yang sama Gitu pada jaman itu juga, gue masih ada ke kompetisi Tiontri, Upi udah perform disono untuk ngasih tau freestyle kayak gimana Nah kebetulan karena ruang lingkupnya bareng, gue lupa ya waktu itu gue ikut kejuaran SMA, gue itu kena menisku store, jadi dengkul Akhirnya gue selama satu bulan tuh mesti rest, pas rest itu gue kayak gimana ya namanya di rumah masih muda banget kan Masih pengen main basket, nembak-nembak, nembak-nembak, ngetah gimana caranya gue bisa nge-spin bola Tiba-tiba aja gitu Tiba-tiba aja karena di rumah udah tiduran kan, gue bener-bener kaki gue tuh gak bisa gerak pada saat itu Tiap hari di rumah nembak-nembak, tiba-tiba gue nge-spin bola, akhirnya datang kalau kekurangan tim freestyle pada saat itu Upi ngajak gue untuk jadi spinner gitu Jadi memang semuanya kebetulan aja Kebetulan tuh ya, tapi lu era itu spinner lu udah dua tangan tuh Udah bisa dua bola, udah bisa yang muter-muter gitu Gini-gini bisa tuh? Bisa Jaman dulu tuh kayak mungkin yang terkenal tuh di eranya tuh ada Brother Jay namanya Jembe Dari Jakarta Streetball Terus yang gue ngeliat kok ini gimana caranya Jadi gue bener-bener kayak ngeliatin aja Terus ngulik-ngulik sendiri di rumah Upi juga punya beberapa temen yang freestyler juga akhirnya yaudah Ngulik-ngulik, belajar-belajar, mulai dari situ belajar diribel Jadi kayak semuanya organik aja, bener-bener dari liat video, liat temen Emang awalnya dari daerah emang ya, dari tempat lu main, sore-sore apa segala macem Jadi bener-bener yang bukan kayak gimana ya kayak banyak orang kayak Yang latihan keras gitu-gitu Engga sih, cuma memang basically kita karena bener-bener main basket secara serius Nah gue tuh bukan yang freestyle-freestyle Tapi karena punya basic bola basket Jadi kayak untuk ngelakuin dribble-dribble yang aneh-aneh, ngelakuin trik-trik yang ini Mungkin lebih cepat belajar, lebih mudah belajar Fast Learner Bang Isar berarti tipenya fast Learner Tapi emang era itu lu bisa mengakui bahwa N1 itu gila-gilanya ya Pak? Gila, dan itu menarik banget Itu satu hal yang berbeda banget, lu bayangin ya itu permainan yang ada di park, di Harlem Dengan yang biasa terkenal dengan keras ya, tiba-tiba begitu entertain, begitu menghibur Gue rasa semua anak di jaman itu yang main basket bilang, gue pengen jadi kayak dia Asli, asli bener Abang-abangan gue soalnya setiap main basket sore aja nih, jam 4, jam 5 Celana N1 Iya, mahal banget pada saat itu kan Pada saat itu bener, abang-abangan Sultan keliatan kan Yang lain pada nyekian sendal gitu Kita juga begitu, tapi bukan karena kita Sultan Ini kalo ga percaya lu boleh, boleh tanya lagi ke UPI Di 2006 itu mulai ada namanya LA Street Ball Kompetisi, itu cuma tim-tim undangan Pada saat itu UPI dari Jelly Ball dia ngajak gue, Sar ya mau ga kita gabung ke 9PM Street Ball Namanya 9PM Street Ball Jakarta Dimana si foundernya itu kalo tau adalah Ramonesa Ramonesa, jadi gue kenal Ramonesa dari mulai start tahun 2006 Nah disono, kita mungkin adalah tim pertama yang di-endorse oleh N1 Wihihihi Bener 2006 2006 Endorsement N1 N1 ya N1 dan leak Karena waktu itu satu company kan PT MRK ya kalo gak salah kan Jadi pada saat itu tanding tuh di KTS Cafe Tenda Semanggi Jadi hari sebelumnya tuh Sekitar seminggu sebelumnya kita udah ditanyain Saiz berapa, baju saiz apa Ini kayak Ini tim apa ya Gue bilang ya kan Sekali kita dateng Wah udah ada headband N1 sepatu N1 baru Terus buat junior-junior kita yang masih Sekolah tuh masih kecil-kecil Itu dapetnya league, kitanya udah dapet N1 Semua itu kayak wah gila eksklusif Banget dan kayak memang Semenarik itu sih pada saat itu Iya maksudnya itu era 2006 mungkin Emang kalau produk-produk udah tetep ngasih sih Cuma bahasa kata endorsement Buat lo yang pada Suhu-su endorsement sekarang Bang Isar 2006 Sama NPM Bang Raymond Berarti itu endorsean pertama lo kayaknya ya Bang ya Tapi kalau endorsean pertama gue inget banget Sebelum 2006 taning itu Gue sempet dikasih sama league Dikasih sepatu league Bola basket pada saat itu harganya cuma sekitar 99 ribu atau 150 ribu aja Tapi itu dikasih waktu itu gue inget banget Ngisi freestyle di PRJ Di depan Ibu Mega Area nya league memang gitu kan Memang tempat mereka Kita perform Itu pertama kali ngerasain dapet barang gratis Apalagi basket Bukan masalah harganya tapi kayak Gue bisa dapetin ini Dari yang lo suka gitu yang lo lakuin Depan Ibu Mega lagi Tapi bukan pake N1 Pake PDI Perjuangan disini Berarti Berawal dari perbasketan dan segala macem Sepatu-sepatu yang lo pake Akhirnya disitu lo merasa Antusiasme lo jadi kayak Gue kayaknya makin banyak sepatu kok makin seneng Kok modelnya unik-unik Kalau dibilang itu Bukan gue doang mungkin pada saat itu Semua orang yang main basket Sepatu itu kayak armornya mereka gak sih Iya Kayak lo bisa jadi Kayak pada zaman itu kan lo di direct Cuma nonton iklan itu dari televisi Bener Iya kan Dari televisi atau video-video yang kayak 3GP gitu Komersial-komersial itu Itu cuma nampilin kayak sepatu-sepatu Kayak zaman ini ya Eh zaman itu ya Ada Kobe Bryant yang tiba-tiba ngelompatin Mobil apa Itu sepatu Adidas Terus ada iklan Air Jordan yang Begini Iya kan Jadi kayak Kita pengen Jadi kayak mereka Dan sepatu tuh Salah satu mediumnya Tapi Kalo kita bilang sepatu Dari zaman dulu Gak pernah murah Gak murah-murah Iya bener Basically sepatu basket kan Jadi disono tuh Bener-bener segetol itu Kita anjit nih sepatu Kapan diskonnya ya Ini lobangnya dimana sih Nyarinya yang murah Terus zaman-zaman dulu Ingat gak sih Ada istilah gini Lu ke pasar ular Kalo mau barang-barang rejekan Bener Lu ke Kamar Tuhan Puring Itu kita ngulik ke sono Biarpun pada saat itu Mungkin yang kita beli Ada yang palsu juga Akhirnya ya Karena kita masih Pengetahuan kita kurang Masih belum ini Iya dan Yang hal-hal itu Yang akhirnya bikin gue Tertarik banget sih Sama Sepatu Karena kalo baju ya Buat gue Baju lebih gampang gak sih Semua orang bisa bikin Apalagi pada saat itu Street ya Street dalam arti kata Semangat jalanan itu Membuktikan bahwa Lu tuh gak perlu Pake baju Nike Sebenernya Lu gak perlu pake Celana Nike Yang terusan Lu bisa kayak Pake baju polos yang bombrong Celana basket apa aja Tapi sepatu lu Itu yang Tetep ya harus Pada saat itu juga Ada eranya Lu beli sepatu apa Yang polos Terus lu gravity-gravity Sendiri Ada eranya itu Dan itu menurut gue Keren Semangat jalanan itu Ya kan Bener-bener Gue pernah Ngebaca juga Statement lu Pas gue risetnya Bahwa Kenapa lu juga Intubah sama sepatu Karena bikin sepatu kan Susah Bener Dan segala macem gitu Kalau Streetwear atas Dan segala macem Ya semua orang punya Kreasi masing-masing Tapi kayak buat Sepatu tuh Kayak satu Satu hal yang Tiba-tiba satu sepatu bisa boomingnya pol-polan lah Kalau mungkin 200 tahun kebelakangan ini kan AJ sama Travis Scott tuh Yang kayaknya Semuanya kesana Terus ada juga yang Dang Panda Itu kan Menurut gue kayak Jadi hal yang Ya itu sepatu Powernya sih Kita gak bisa buat Ya kan Kalau Misalkan kaos Yaudah gue bisa nyablon Ya kan Kita lebih mudah lah Kalau sepatu Aduh Lu bisa copy bentuknya Teknologinya kan gak bisa lu copy Iya bener Ini yang beda kan Yang bikin kenapa Sepatu selalu spesial sih Tapi lu pernah ada di era Berarti pas lagi ngulik-ngulik Ketampur dan segala macem Lu masih consideration lu adalah Tetap ngejar yang ori atau Pada saat itu Pasti kita ngejar yang ori Tapi Pada saat itu juga Kita kan Ya anak sekolahan ya Iya Duit Anak sekolahan Duit juga Jadi gue ada Kalau momen Beli palsu Ada Gue beli fans palsu Kalau dipuring Ya Gue mengakui Karena pada saat itu Gue gak punya duit Ya kan Terus Kalau seandai kata gue Ngumpulin deh buat yang asli Buat apa juga Ya kan gak ada poinnya Pada saat itu Lu masih pencarian jati diri banget Yang pengen Ya udahlah gue pake-pake aja Kenapa Ya udah gitu Eranya belum muncul Lokal brand yang harganya affordable Kayak sekarang Mungkin sebenernya ada Cuma Tiap orang Tiap orang punya referensinya Kan beda-beda Contohnya Kalau kita ngomong tentang Sepatu lokal Mungkin pada zaman dulu Gue sih gue tau Kayak Asogi Asogi Spotek Spotek Ya kan Tapi kalau yang di luar Sono mungkin ada tau Merek apa lagi Ya kan Merek apa lagi Kan beda-beda kan Dan itu gak bisa jadi Apa ya Gak bisa jadi satu Hal yang bener-bener Jadi acuan gitu Kalau misalkan kita ngomongin Nike Air Jordan Itu kan jadi acuan Internasional Bener-bener Kita ngejar itu karena Aji gue pengen Kayak gitu deh Ya kan Zaman dulu Air Force One Lo tanya sama Upi Aji ini Air Force One Coba cari Ngudek-ngudek Taman Puring Udah ngudek-ngudek Dapet barangnya Harganya gak Masuk kantong Kita nyadarin lah Tapi pada saat itu juga Kita mulai nyari Apa ya Mulai nyari Misalkan nih Gue gak bisa beli yang ini nih Ada gak sih Lokal yang mirip kayak gitu Nah pada saat itu Lick Ada bikin sepatu Mirip juga yang bentuknya Ini kayak Air Force One nih Jadi secara look Oh ternyata keren Dan sebenernya pada zaman itu Gue mulai menyadari bahwa Anjir Ini sepatu lokal Lick Bola basket Itu sepatu enak banget Dan menurut gue Itu bagus banget buat band basket Bener-bener Looksnya juga waktu itu Masih mempengaruhi banget ya Bener Kayak Kasogi sama Spotek Desainnya Sangat menyebrang Dibanding sama fans Mungkin kan sekarang Lokal-lokal ada yang mirip-mirip nih Sama fans gitu Jadinya kayak Oh udahlah gue beli Apalagi era itu Mungkin fans tuh Lagi rame Yang TNT Yang bulky-bal bulky Kalo zaman dulu ya Semua brand lokal nih Maksudnya Sorry nih kalo gue ngomong seperti ini Tapi Pada zaman dulu Itu semuanya menyerupai Converse Converse Sampai sekarang Menyerupai apa? Tutup Converse Gila ya Converse Dulu ada sepatu Dallas tuh Mirip Converse Iya kan? Garisnya Adidas Warrior Semuanya lah Pasti ada gitu kan Tapi yang bikin siluet itu tuh ya Iya itu dia memang Seti 70 ya Sebenernya Kalo dibilang Ah semua pada Niru Converse Converse nya miru Sepatu yang dibuat Converse sendiri aja Sebenernya dia tiru dari Procats Yang pertama kali Terus kalo kita bilang Ah ini orang Lokal-lokal pada Niru-niru Fans nih bikin sleep on Sleep on bukan Siluet asli fans Fans Sepatu sleep on itu digunakan sama Tenaga medis di seluruh dunia pada saat itu Siapa yang bikin gak ada yang tau Jadi Ya sebenernya sih Sah-sah aja lah Nah akhirnya tahun-tahun lo Jadinya into Gesernya dari yang basket banget Pol-polan sampe 2012an lah ya Terus ke sepatu tuh Makin dalem Makin banyak ngoleksi hal-hal Atau sepatu-sepatu yang kayaknya mungkin disini gak Nyampe Terus ada value-value sepatu apa Itu start Di Kalo gue bukannya bergeser dari basket Basket tuh tetep Tetep main Tetep sampe sekarang aja Menurut gue Gue masih mencintai bola basket Bener-bener luar biasa Sampai detik ini gue masih Salah satu pekerjaan gue Jadi tim media untuk Tim basket profesional di Indonesia West Bendit namanya kan Jadi cinta gue gak luntur sama sekali Dan gak pernah gue bilang kayak Tinggalin gitu Enggak sih sebenernya Tapi kalo dibilang di tahun berapa Waktu itu gue Ngampus Ke sebuah universitas di daerah Tangerang Universitas ini terkenal Adalah universitas orang-orang paling kaya di Indonesia pada saat itu Ya kan gue ke Soono kuliah Karawaci ya Iya karawaci Betul kan tau diri lah Kita tau lah Nah di Soono gue ketemu sama Temen-temen Jadi gue inget banget Waktu itu gue semester pendek Karena semester pendek itu ada pas liburan Gue butuh tempat tinggal Gue nanya ke temen-temen Boleh gak gue numpang tempat lu Kebetulan ada satu temen gue yang bilang Udah lu disini aja Bantu-bantu bayar listrik Oh yaudah Gue ke Sono Dan ternyata temen-temen gue itu pada tahun sekitar gue lupa ya 2006-2007 Kayaknya 2006 deh 2006-2007 itu Mereka udah jualan sneakers men Gila Beneran Udah jualan sneakers Barang-barang sample Ada pada saat itu tuh gue inget banget ada Adidas Adidas City City apa Negara gitu Kayak Adidas Brazil Adidas Jepan Mexico gitu lah Saya inget gue lah Terus ada Reebok Voltron pada saat itu Terus ada Nike Dang Baru-baru rilis Yang bener-bener Terus ada Ada Secondernya dari Nike Dang Ada namanya Mogen 6.0 Jadi buat orang yang mau beli Nike SB Ini versi lebih murahnya Lebih murah Jadi itu gue kayak Oke Anjit Gini ya Nah pada saat itu kan karena gue namanya anak kampus Makanya pengen Karena tinggal disana juga Pengen dapet duit jajan lebih lah Akhirnya temen-temen gue nih kalo jualan Mereka suruh gue nganterin Kurir 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 Gue sama kayak kurir narko Kayak kurir narkoba tuh Pada saat itu gue inget banget dikasih duit Gue ucap sampe 100 lah kalo kejual Saat itu gede banget Gede Nah kalo mereka bisa kasih gue 50-100 ribu Itu jualan sneaker satunya bisa sampe 2 juta Iya Lu kalo pada saat itu Rilis sepatu Nike Di Dulu tuh ada Planet Surf ya kalo gak salah Oh Planet Surf Dia ada jual Nike SB Itu retailnya tuh kalo gak salah gak sampe 800 ribu Nah disitulah di tahun-tahun itu gue ngeliat kayak Ini apaan sih Kok sepatu jual segini Ada laku lagi Laku Dan bukan cuma 2 juta Ini 5 juta pada saat itu 5 juta tuh kalo pada saat itu gue pikirin Itu kayak 50 juta sekarang Iya sekarang aja gede banget Masih 5 juta Iya kan Nah itu tuh kayak Anjir Ini Ini apaan sih Nah dari situ gue mulai digiin lebih dalem Mulai mempelajari Mulai Mulai Tau Kadang-kadang gini Kita pelajari satu hal Misalkan Ini ada Pada saat itu Ini ada Nike Dung Kolaborasi sama Uncle Siapa? Uncle tuh apa? Oh Uncle tuh kolektif Kolektif musik Yang bikin art booknya adalah Futura Futura siapa? Futura gravity creator Dia dari Brooklyn Dia tuh temennya si A Si Stes Si ini si B Si C Si D Pada saat itu gue baca artikel itu gue gak ngerti Gue gak ngerti Jadi gue bilang ngedigin sesuatu hal Itu bukan yang Satu dua minggu Satu bulan dua bulan Lalu selesai Karena ini kayak kepingan puzzle Sama kayak Gue waktu ngedigin satu hal dari sneakers Tiba-tiba nyambung ke musik Makanya gue cukup tertarik dengan hip hop dan lain-lain Karena ini semua Ada korelasinya ya Ada korelasinya Dan semuanya itu Yang kita lihat adalah Oh ini adalah street scene Amerika Ya gitu Iya bener sih Kalau gue bilang Kalau lo bilang tadi diging itu adalah puzzle Gue setuju sih Karena akhirnya nanti saat lo menemukan sesuatu Lo diging lagi Ntar lama-lama Connecting Atau bahkan di artikel pertama lo ada yang gak tau Ini siapa sih? Ini apa sih? Tiba-tiba lo baca artikel lain Oh ini ini Oh ini yang disini ini Gitu loh Sampai akhirnya lo Berhasil menjual sepatu waktu itu? 2006 gue juga Enggak sih Enggak jualan Gue masih tetep jadi kurir Sampai akhirnya temen-temen gue tuh udah pada Mau lulus kuliah Mau lulus kuliah pada pergi Terus ada beberapa sneakers yang di Lego Cukup murah lah Ya gue masih karena Pada saat itu tau kan Begitu mahal Tiba-tiba dijualin murah Ada beberapa yang gue beli Ada beberapa yang gue beli Terus udah mulai tau Nih sir lo mau jalanin Nih channelnya disini Lo coba tanya-tanya si ini Ini orangnya yang ini Ini yang ini Jadi itulah Gue punya basicnya dulu Tapi dibilang terjun banget Belom Belom Gue mulai kerja Ke sebuah perusahaan Pendingin pada saat itu Gue liat kayak Kayaknya gue capek deh Oh lo sempet kerja juga Sebagai ya? Sempet Gue udah korporat ya? Sempet Beberapa tahun malah Beberapa tahun Tapi gue cukup bersyukur sih Jadi disitu gue belajar Sistemnya Belajar sistem Belajar disiplin sih Biarpun memang pada saat itu Gue masih telat-telat Tapi kan mulai Mencoba Belajar lah ya Ketemu banyak orang Kayak di perusahaan pendingin Gue kan gak ketemu sama Orang-orang korporasi aja Gue ketemu sama orang gudang Gue ketemu sama para pekerja Para kurir yang ngirim Sampai keluar-luar kota Sampai pernah gue ikut truck ya Ikut kayak truck Wingbox Pergi pengiriman ke Medan Karena disana sering banget Dibuat Kayak ada banjing loncat Jadi barang sering dipalak Nah itu gue belajar banyak hal disitu Belajar banyak hal Cuma gue mikir kayak Gue Gak mau seumur hidup Disini Bukan karena duitnya gak bagus Jujur Pada saat itu Gue dapet keberuntungan Maksudnya Duitnya lumayan bagus Kampusnya juga basicnya Kampus ternama Gue gak lulus Serius Gue di drop out Di tahun ke-6 Dan basic Adalah gue hukum Jadi menurutnya memang Gak ada korelasinya sama sekali Jauh ya Geser-geser nih ya Ternyata ya Jauh Nah tapi karena Mulai belajar Terus akhirnya gue mulai menyadari Aduh gue gak mau disini Mulu Gue mulai mikir kayak Apa ya yang bisa gue Lakuin Akhirnya Gue cuma mikir kayak sneakers deh Kayaknya Ada kebanggaan tersendiri Pada saat itu Untuk ngejual sesuatu Yang bikin orang lain keren Gerti gak lo jadi kayak Oh terima anjir Ini baru nih Thank you Anjir nih pecah nih coy Gerti gak lo Anjir lo dapet dari mana sih Beginian Cuma pada saat itu Kan belum bisa menghasilkan Banyak kan Benar Belum bisa menghasilkan banyak Jadi gue masih sambil bekerja Gue sambil buka trade Di kaskus Gue tuh mulai dari kaskus Nah karena barang gue terbatas Gue mulai ajak temen gue Ada partner gue Temen-temen mungkin tau Yang udah ngikutin gue sih Mungkin ada tau namanya Ryan Ladi Minata Nah dia juga koleksi Dan dia juga bantuin gue Ngambilin barang Ngejualin Tapi akhirnya ada momen Yaelah Lo punya 10 barang Dagang lo ya selesai dong Kalau 10 nya abis Sedangkan kalau lo dagang Pengennya Terus ya Abis kan Akhirnya kita mikir Nah itulah yang Pada saat itu Duit kita benar-benar Kalau gue selalu ditanya ya Gue Modalnya 0 Benar-benar 0 Jadi kayak bilang Abis tanpa modal bullshit Gue Gue adalah kenyataan bahwa Itu benar-benar dimulai dari 0 Kenapa gue bilang gitu Pada saat itu Gue mikirin nih Gimana Cara Buat Bisa jualan barang Tapi gue gak punya Gak punya barang Benar Kalau ada barangnya Gue masih punya duitnya Duitnya juga gak ada Misalkan nih Gue beli barang 2 juta Ini kalau gak laku gimana Bingung kan Kebingungan Akhirnya gue mulai mikir nih Kan di kaskus kan dulu Jaman dulu yang Kalau pada tau Mereka tuh jualannya Trade nya satu-satu Iya WTS Want to sell Misalkan topi fear of God Want to buy Gitu-gitu Want to buy apa Want to sell Sepatu Jordan 1 Misalkan Gue mah Gue bilang mikir Apa coba kita Contactin aja Mereka ya Terus kita Fotoin Buat apa Buat bikin Di trade Temen gue Komennya Kok lu jenius Mana ada yang Mau beli tolol Jelas barangnya Itu-itu aja Cuma gue kayak Coba aja deh Coba aja Jadi gue datengin Beberapa seller-seller Di kampus Di kaskus Gue fotoin Barangnya Tapi gue jadiin Satu trade Jadi ada satu trade Misalkan mereka Want to sell Cuma satu barang Gue tuh bisa ada Tiga puluh barang Harganya Lebih mahal Seratus ribu Dari mereka jual Narasi yang lu bawa Berarti itu ya Bukan narasi yang gue bawa Tapi Gue mulai mempelajari Tentang Consumer behavior Orang gak mau ribet Beda seratus ribu Terus lu liatnya Bisa semuanya Lagi satu trade Dan kan mereka pasti nego juga kan Waktu dia nego Gue nego Bener Akhirnya biarpun seratus ribu Gue jujur aja ngomong Ini barangnya Ada yang misalkan Sellernya ini Ini barangnya dimana Barangnya disono Saya cuma ngambil Satus ribu Kebanyakan apa Kebanyakan malah beli sama gue kok Ya gak apa-apa lah lu Gue kasih luntungnya Satus ribu Reseller tuh ya Reseller Mulailah di tahun berapa Mulai lahir Instagram Nah gue mulai memindahkan Penjualan gue lewat Instagram Nah itulah dimulai Gimana gue dikenal Sebagai penjual sneakers itu Oh Yang sneakers lama Yang IG lama lu berarti Bukan IG yang baru Iya IG lama Udah itu gue mulai kan Kayak IG lama Gue mikir kayak gini Kan ada sosok orangnya ya Kadang kan najis juga ya Ngerti kan lu ngeliatin muka Tiba-tiba nih Lu jualan sepatu Ada muka gue gitu Iya Gue saat itu Anjing najis Gila nih muka gue Akhirnya gue bikin Sebuah Instagram baru Namanya Bedes Monkey Nah itulah yang Akhirnya orang kenal gue Dari Instagram Akhirnya punya stall Iya beda-beda Bedes Monkey Bedes Monkey Buset dari Papua tuh Gue udah tau tuh Tapi berarti sekarang yang jalanin Di tahun 2017 Akhir Kita diakuisisi sama salah satu perusahaan Mereka bawa itu ke internasional Buka Bedes Monkey Jadi store di luar negeri juga Ya gue memutuskan Gini ya Awalnya kan gue mulai ini karena passion ya Kayak gue bilang tadi passion Kesenengan itu lah Kesenengan bahwa satu hal yang keren Membuat trend keren Buat sekumpulan gue gitu Mungkin dalam arti kata Gue kan milih barang tuh pak Yang gue tampilan juga gue pilih kan Jadi kalo Lu bisa nerima kerennya gue Lu baru beli kan Iya bener Nah itulah yang gue bangun Ini coolness kita nih Nah pada saat itu berubah menjadi bisnis Gue gak bisa mempertahankan Yang namanya coolness Karena apa? Karena pasti ada barang-barang Yang mungkin lu merasa tidak Tidak keren Tapi menghasilkan uang Akhirnya Lambat laun Gue mulai Bilang ke pantar gue kayaknya Hati gue udah gak disini Gimana kalo kita Relain aja sepenuhnya Dan setuju Akhirnya Gue juga mikir dengan Di akuisisi ini kan gue dapet duit cash Mungkin gue bisa belajar banyak hal Ya itu lah sampe sekarang Tapi ya Satu poin yang gue dapet adalah Bikin toko Terus di akuisisi orang Maksud gue itu kayak poin yang Kayak lu bikin sebuah perusahaan Bahwa perusahaan lu adalah Potensial Sampai akhirnya Pasti perusahaan lu akan di akuisisi Sama perusahaan-perusahaan lain Tapi ini dalam industri streetwear tuh pun Bisa kejadian juga ternyata ya bang Ya gak pernah mimpi gue Dan ada ribuan seller kan Gue dapet keberuntungan itu ya Menurut gue kayak Momen yang tepat Keberuntungan juga ya kan Maksudnya Momen yang tepat Dan akhirnya Ini yang bikin gue pede ya Ini yang bikin gue pede Kenapa gue akhirnya Bisa yaudah ngelepasin gitu aja Gue pede bahwa keren itu bukan dari barangnya Keren itu dari sini sama sininya Ya kan Jadi lu mau pake barang ratusan juta Kalo lu katro ya katro Jadi gue bilang kayak Gue udah bisa ngerasain keren versi gue Dan gue akan bisa ngebuat keren-keren versi gue yang lain Gak perlu ada ini That's why we call you Easter YT James Ini kayak gini nih yang sandi pake Super Ego X by Easter James Ini banyak yang Sebenernya banyak yang komen Kok mirip Supreme Bener gak? Iya kan Kok mirip Supreme Ah Easter mah Kemampuan Kemampuan ngebuat barangnya tuh Yang gak jauh-jauh dari bootleg dan lain-lain Sebenernya banyak Ada beberapa konsep Yang orang-orang gak ngerti Kenapa gue Nge-bootleg itu Ini kalo waktu orang-orang Ngebilang ini mirip Supreme Ini adalah font Dior Jadi gue penerbangan ngasih tau Bahwa Supreme pun nge-bootleg Dior Dan Dior pun nge-bootleg yang lain Dan itu hal yang Menurut gue standar Tinggal diakui atau tidak Iya kan? Iya Tinggal itu bisa lu ngebawa DNA lu gak kesono Warna-warna yang gue pilih adalah warna-warna kaos partai Kalo lu tau Jadi waktu pembuatannya Kan ada Gue ada bikin topi itu warna hijau juga sama biru Ini kayak gini persis Biru ya? Disininya hijau Disininya hijau Itu gara-gara pas gue lagi mikir mau bikin apa Tiba-tiba ada kulit bangunan sebelah gue Pake kaos partai cuy Dua partai itu Terus gue kayak lucu nih Nah itu yang gue bawa Gue ngebawa satu hal yang menurut orang Ah kampungan lu Iya Gue pengen ngebawa Lu boleh ya Karena standar keren dan standar kampung orang beda-beda Dan makanya gue bilang Kalo lu bisa nyiptain coolness dari hal-hal yang Disrespect sama orang-orang lain Menurut gue itu baru keren Gue nangkep Gue nangkep Jadi lu Sebenernya itu bukan Ya mungkin karena eranya SJW hari gini kali ya Terkesan kayaknya bahwa Kerennya itu memakai sepatu 50 juta Terus kaos setelah anak lu yang sekian juta Ini segala macem Dilihat dari itu Tapi kalo misalkan Mungkin lu pernah juga punya temen yang kayaknya Barangnya biasa-biasa aja Tapi keren aja Tapi keren aja Tapi keren ya Itu tuh berarti tuh ya bang Kayak yang Bener Kalo dibilang kayak Tren menggunakan puluhan juta-puluhan juta Gue salah satu orang yang mempopulerkan tren itu sebenernya Jadi gue gak Gak mau apa ya Gak mau bullshit juga Gue ada di level katro itu Karena kan gue dagang ya Iya bener Ya kan gue dagang yang Akhirnya gue mau gak mau kayak Kayaknya gue harus kasih tau nih Berapa harganya Jadi ada satu momen ya pada saat itu Orang lagi gila-gilanya Easy 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 kan Harganya harga sepatunya 17 juta Dan semua orang pake Kayak Terus sepatu harga 100 ribu Terus ada satu momen Kayak orang dateng ke toko gue Lu kan jualan easy puluhan juta Kok lu pake sepatu kayak gitu Nah waktu itu gue lagi pake Air Force One Eminem Series Ya dimana Harganya menurut gue Jauh dari easy easy yang lu bangguin itu Kayaknya Apa gue perlu ngasih tau Tentang ini ya Gue mulai bikin konten tentang Barang-barang yang harganya segitu Jadi akhirnya orang nangkepnya adalah Keren harus pake puluhan juta juga Ya gue salah satu yang salah juga Cuman kan sampai akhirnya lu tetep Menarasikan bahwa Keren versi lu tuh Bukan hal yang tadi Yang tadi itu kan hanya sekedar review Apa yang lu pake Apa yang lu punya Jadi gue mulai mau perkenalkan Brand-brand sih Perkenalkan merek-merek Tapi balik lagi Merek-merek itu bukan patokan lu buat keren kan Iya benar Itu kan baik ke orang yang masing-masing Kalau patokan buat Bang Isar yang keren ya Tadi yang lu kasih tau bahwa sebenernya Yang menurut gue keren ya Gue bisa ngeliat aja nih Kayaknya kalau gue pake apa segala macem Cuma dari simple itu Keren tuh selalu bergeser buat gue Ya kan Pada gue bilang pada saat jaman dulu Gue bilang kerennya sneakers Karena wah rare Gak bisa Gak bisa dipunyain orang lain Akhirnya bergeser Oh keren tuh Dari Keren tuh dari pembawaan lu Keren tuh dari karakter lu Expressing yourself lu Dan itulah semangat streetwear ya kan Dan berikutnya lagi Menurut gue keren terus bergeser buat gue Bergesernya Lu boleh keren Bisa feel kayak apa Self expression diri lu Tapi lu berguna gak buat orang-orang lain Ya itu yang gue bilang yang Mungkin sering bertambah umur Oh fase ya bang Fase Jadi Gue selalu percaya bahwa ada orang yang akan selalu panggil Bilang gue kampungan Karena gue belum di level dia mungkin Karena mungkin pengetahuan gue gak nyampe kayak dia Tapi gue juga ada di level yang mungkin Anjing kampungin juga nih si bangsa Iya Jadi gak ada masalah Iya bener 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 Gue setuju sih Karena dulu mungkin era gue keren itu adalah Gue punya baju streetwear Dari tebet utara dalam Blue Pendol Dan segala macem Dan lain-lain lah Sampai akhirnya mungkin Kayaknya di sekolah gue Pada pake Pro Shop Terus apa tuh Macem-macem Gue udah pake Blue Pendol Sampai akhirnya geser lagi nih trendnya Jack Lod muncul Tuh streetwear ya Jack Lod muncul Mereka naik lagi Peter Saiz Denim dulu Buset Dibawa di O Channel Dibawa di Jack TV Semuanya gila-gila Baru keluar penjara tuh Coba aja kesini deh Serius Asli Mata di era itu kan Scatter-scatter juga era itu lagi pol-polan Apa sih namanya sebutannya Bentuknya Ekebalik Black ID Bukan Eke Ethnis 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 era itu juga kayaknya anak-anak Sekolahan pada sepatunya Ethnis Fans dan segala macem Late 90s early 2000 tuh Oh iya Ininya gede-gede Tapi keluarin dikit Iya keluarin dikit kebawah Kanki skateboard shoes Mulai kan dateng tuh Ethnis Osiris Gitu kan Ya bener-bener Bener-bener Oh iya dieri Bener-bener Itu kayak akhirnya trendnya Ya bener sih Gue setuju bahwa Mungkin kayak anak-anak jamar sekarang Yang kemarin ada di SCBD juga gitu ya Mereka punya Penampilan menurut mereka keren aja Kita yang mungkin udah Ngerasa bahwa Kayak tadi lo bilang Ada yang bilang lo katrok Posisinya di atas Mungkin kayak gitu Mungkin kita udah next ke level Berikutnya Tapi akhirnya Mereka kan karena umurnya masih muda Mereka akhirnya ada di tahap Keren mereka itu adalah tentang Self-expression kan Iya Nah gue gak pernah Maksudnya gue gak pernah Mau ngerendahin mereka Karena Satu poin yang buat gue Anak-anak Cita Yem Selalu gue bilang ke orang-orang adalah Dengan semua keterbatasannya Mereka bisa mengekspresikan dirinya Udah itu Iya dan udah gitu Apa namanya Bisa bikin Satu momentum yang semuanya Kesana Lo mau ngomong Orang penting lah Vlogger-vlogger Cari-cari engagement lah Semua kesono Jadi kiblat viral Asli Yang awalnya meng-cut rock-cut rock kan Melihat mereka bawa Aduh ini rame Akhirnya catwalk disana Akhirnya catwalk disana Ya emang kayaknya Untuk menjilat ludah sendiri Itu menjadi hal Culture yang umum Mungkin udah Di era social media itu Udah biasa banget Udah biasa banget Ya sama kayak musik Yang orang dulu gengsi dengerin Kangen band Sekarang coba kalo kangen band mic Semuanya pada nyanyi Asli gue setuju Maksudnya Gini gue ada yang di industri hip hop Memang karena gue di podcast hip hop Dan segala macem Tapi gue gak pernah menjelek-jelekan lagunya The Massive Gue gak pernah Gue kadang kalo upload-upload di IG gitu Story gue juga tetep nyanyi Lagunya The Massive Terus sekarang lo yang tadinya Mengujat-ujat karena Ah lo gak nonton Fish gak keren Lo gak nonton Itu dulu gak keren Begitu di setelin lagu Kau membuat Terus juga terikutan nyanyi Belum lagi koplo Nah This is the new era ya Akhirnya waktu semua di Jakarta Selatan Setel koplo Jadi acceptable Bener Ini sama kayak Mungkin klub-klub yang tadinya Gak boleh amer Jadi ada amer Iya kan Iya maksudnya lo Yaduh Yaudah lah Hari gini gak usah terlalu Keras banget Karena lo juga-juga yang lebek juga Iya karena lo juga-juga yang lebek juga Nah bang dari yang Lo kan Gue sering ngeliat bahwa Easter YT James viral Karena mungkin sepatu yang koleksi Lo harganya bisa mahal-mahal Dan segala macem Posisinya sekarang lo masih Ada berapa sepatu yang Kalau berapa sih Under 200 Under 300 pasang lah Under 300 pasang Dan itu yang valuable tinggi-tinggi Tuh masih lo jaga Gak juga sih Enggak Gue ada beberapa yang gue koleksi Yang cukup lumayan Ada juga beberapa sepatu yang gue Memang simpen Karena gue memang suka aja Dengan warnanya Dengan apanya Gue random gitu gue Gue sekarang gak terlalu ngejar yang Aduh mesti langka-langka gimana Menurut gue gini ya Mungkin terkesan songong Cuma buat gue pribadi Orang-orang selalu kayak Nganggep gue tuh kayak Ah tai lah lo Gaya lo banyak Tengik lo Gini-gini songong lo Kalau ngomong Gue selalu bilang gini Kalau di Indonesia ya Di era-era gue nih Di era-era yang baru Lo liat deh Banyak kan Collector sneaker Banyak kan maksudnya Youtuber sneaker mungkin ya Bagusnya kita bilang content creator sneaker Gua selalu bilang Mereka bukannya gak selevel sama gue Di liga gue aja enggak Ngerti gak lo Jadi kalau lo mau ngebandingin Oke lo mau ngebandingin apa Knowledge Gue yakin Knowledge gue jauh Dibanding mereka-mereka ini Lo mau bilang koleksi Sorry itu sih juga jauh Jadi makanya gue bilang Bukannya songong Tapi gue udah ngelewatin Beberapa fase untuk kesini Lo ngelewatin satu fase doang Untuk jadi instan Dan diperoleh orang Iya Maksudnya breakingnya Tidak tepat aja ya Tidak tepat aja Makanya gue bukannya songong Memang level Memang bukan Di liga gue pak Ngomongin itu ada cerita lucu Liga satu Liga dua Ada cerita lucu Bang Isar pernah posting Sepatu kan Lo inget kayak Nike itu Yang orange itu Oh iya Gue Wah anjir gue lagi nyari sepatu nih Gue DM Bang Isar Bang sepatu lo ini Masih ada Gue gak liat harganya kan Gue bilang wah murah nih Lumayan nih Gue tanya Bang Isar Lo yakin gue beli sepatu ini Yakin Bang Itu kan ada harganya disitu Lo cek dulu dah Itu bukan orang sembarang Yang beli sepatu itu Gue cek harganya 450 juta Gue salah liat Terus Gue bilang Langsung Bang Isar Dari situ gue dapet edukasi Dari Bang Isar Jadi Maksudnya Biar gue gak ngasal juga kan Jadi dia edukasi Sepatu ini tuh Yang punya tuh Di dunia cuma beberapa orang doang Dia kolaborasi sama Albert Hain Pada saat itu Belanda ya Dari Belanda Dan orang yang punya sepatu itu Siapapun yang punya sepatu itu Kalau orang Nike tau Bakalan di interview sama orang Nike Jadi ada Namanya Master of Air Jadi beberapa kolektor gede Biasanya punya itu Dan di Indonesia Di dunia tuh Master of Air tuh Cuma ada 6 orang Setau gue Dan dia punya Gue kaget Gue punya 2 pasang 2 pasang Punya Magister Gue mikir Cuma ada 6 orang Dibuat 24 pasang Tapi di dunia tuh Exisnya gak nyampe 12 deh Yang diketahuin Kayaknya cuma 12 pasang Punya lu 2 biji Ada 2 biji Sempet 2 pasang di gue Sempet Berarti 1 udah sempet ke Lego 1 udah Harganya bagus Kaget gue Pas gue cek ulang Makanya Magister bilang Lu yakin mau beli Dan lu size-nya tuh Dua-duanya sama Saiz kaki lu Size 10-1 Size 10 setengah 1 At least yang gak jauh-jauh banget Shok gue langsung pas tau harganya Anjir beli rumah Dan lu lepas harga segitu 450 Lebih lah Lebih Kurang lebih Kurang lebih Gue menanya Waktu itu lu dapet dari mana Nah itu selalu yang jadi misterinya Karena lu tanya Dapet dari mana Itu gue bilang Itu selalu jadi misterinya Lu pun juga gak tau Gue gak pernah mau kasih tau Oh itu selalu mungkin Setiap podcast Itu misterinya Bahwa lu dapet dari mana Itu gak pernah terus jawab Ada lah gitu Mungkin lu ke Gunung Kawi Tapi kaget lu Cuman maksud gue The way lu dapet Shorts itu kan berarti Stepnya niat Iya panjang Panjang Jadi Makanya banyak orang yang kayak Selalu kayak gini Kalau jualan ya Tentang bisnis Kita bilang Plag lu siapa sih Plag itu istrinya adalah Orang yang Bisa Ngasih gue Barang-barang Seperti itu Pasti kan Plag lu siapa sih Lobang lu dimana Siapa sih Gak semudah itu sih Misalkan seandai kata lu tau Lobang gue aja Belum tentu dia mau jual ke lu Betul Karena apa yang kita bangun ini tuh Sneaker culture ya Kalau buat gue Itu tentang connection Gue bisa ketemu semua orang Di Amerika Bisa ketemu Gue sampai jualan di Pergi ke Shanghai Untuk ketemu beberapa kolektor Di sono Untuk jualan di sono Pergi ke Australia Pergi ke yang lain-lain Itu gak cuma Satu dua bulan gue building Seperti itu Itu bertahun-tahun Makanya gue bilang Waktu lu lewatin satu fase Dan lu ngerasa hebat Ya lu emang udah Beda liga aja Sama gue yang selalu gue bilang Yang gue tau tuh Yang sepatunya ditangani kan Ada juga Banyak lah Kalau lagi suruh Udah lah Iya sih ya Mungkin Beberapa orang ada yang bilang Lu juga public enemy Karena lu ngomong Ya lu kan ngomong apa adanya aja Bang Gak ada yang ngerasa Buat lu tutup-tutupin juga Anyway gitu Dan gue selalu Gue tau maksudnya Kenapa orang banyak yang menci gue Tapi banyak orang juga tau Gue itu paling jago Gak buat orang marah Gue itu paling jago Itu kelebihan gue nomor satu Kalau anak-anak di kantor Kalau Bang Iser udah ngomong Ya udahlah dia Iser Gak apaan Ya udahlah dia Iser Gitu Tapi kalau Bang Iser yang ngomong Emang kapasitasnya dia Gitu loh Emang dia paham Kalau orang Biasa kalau orang lain ngomong Belum tentu mereka paham Akan hal itu kan Dan anak-anak pun tau Kalau gue so paham kan Tiba-tiba ngomongin musik Apa lu anjing Tapi Bang Iser tuh Kalau dia gak tau Yaudah dia diemin Gak bakalan dilanjutin Kalau dia gak tau Dia observe Dia denger obrolan lu Iya bener gue dengerin Pasti gitu Kalau buat orang-orang yang ngomong Ada landasannya Mostly pada saat mereka gak tau Dia observe Malah banyak nanya nanti Betul Karena Kalau kita Gue kan dulu kuliah hukum ya Nah mungkin Yang gue bilang Gue mungkin gak dapet ijazahnya Tapi Semua tentang hukum adalah Tentang Lu mesti tau kan semuanya Mesti belajar banyak hal tuh Jadi kayak Nyerep dulu Baru lu boleh ngomong Karena Mulut lu harus valid Harus valid Bener-bener Lu gak bisa ngesel ngomong kan Contohnya lu ngomongin tentang hukum Kan ada dasar undang-undang Lu mesti tau undang-undangnya Darulah lu bisa ngomong Nah gitu sih Mungkin itu yang gue ngerasa Apa yang gue dapetin di perkuliahan Iya Sampai akhirnya kan Mungkin pada saat Lu ngomong tidak valid Ada yang namanya Trend muncul Hoax Nah kayak gitu Ya kan lu gak mau kan Apalagi maksudnya lu ngomong Misalkan depan media Itu kan track record Track record Media digital kan gak bakal Bisa Dia Kalau ada yang take down ya Masternya yang bakal take down Maksudnya gak bakal ada orang yang Jejak digital tuh kan juga Ngeri lah ya Nah Makanya banyak banget Gue tuh terkenal suka Misalkan ada siapa yang ngomongnya salah Iya kan Gue sering Nge-publish di IG Gue sepilang sama orangnya Langsung di tag Kalau misalnya Gue langsung di tag Gue lebih baik ngomongin di depan orangnya Dibanding di belakang Gue lebih baik lu gak suka sama gue Tapi Gue kan ngasih tau lu bener Gitu lah Iya Gakasih taunya juga Dengan landasan Banyak orang mikir gue ribut sama orang ini Misalkan gue ngasih tau dia di depan umum Tapi sebenernya gak juga Banyak orang yang nerima Oh gitu ya sir ya Banyak yang ngobrol akhirnya Oh sebagian bayangin jadi temen Sebagian malah Lu apaan sih Lo kan bisa chat gue Lu bisa chat gue Itu menurut gue sih kayak Enggak sih Gue cuma pengen Mempermalukan lu aja Bahwa statement lu salah Sampai beberapa kali Pernah bikin sesuatu Dan sesuatu itu Di akuisisi lagi Iya itu gue tau lagi Yang sepatunya warna pink kan Lu jangan ngomong ke sepatu Gue Gue sengaja tadi Diemin aja Jangan ngomong Cuma gue penasaran Itu warna itu terinspirasi dari mana Kalau bilang tadi Bahwa topi lu terinspirasi dari warna partai Gue punya orang perempuan Gue kenapa selalu banyak menggunakan Warna pink Malah di tiap kolaborasi Sebenernya ada Ada sedikit insert warna pink Karena Gue menggambarkan warna pink itu Kayak warna yang perempuan banget Yang kayaknya Kalau dipake laki-laki Kayak gak cocok Dan gue pelajarin Kayak warna pink itu Punya banyak cerita Ternyata Kayak contohnya Nike ya Nike ngeluarin ada yang namanya K.O. K.O. Think pink Itu adalah tentang campaign Tentang breast cancer world Dia mau ngasih Arrange Kayak Sebuah Apa yang kita bilang ya Kayak lu harus Aware nih Nah itu sih sebenernya Kenapa pake warna pink Ya bener Lagi itu pink di era sekarang Bisa jadi sebutan Pink is another black Jadi banyak meaning juga ya Itu karena black pink Black pink Nah Dari persepatuan Dan segala macem Sekarang kan Kalau gue liat Lu lagi aktifnya Sama streetwear ya Bang Ishar gitu Sama streetwear dan lain-lain Tapi kalau perihal musik Bahas tentang musik Udah main basket Otomatis dengernya lagu hip hop Iya kan Karena apalagi freestyle gitu Sebagai background music Pasti yang di setel lagu hip hop Apakah memang lu segitunya dengan Maksudnya gini Kita denger musik macem-macem lah ya All genre Tapi Kalau dibilang into banget Lu Di antara beberapa musik Lebih into Gak hip hop Gak hip hop Jadi banyak orang selalu mikir gue tuh hip hop banget ya Ini gara-gara nongkrong sama lu sih Iya Lu movie gitu kan Semua kayak Kayaknya bukan hip hop banget Enggak Gua Gua paling suka musik itu Gua post rock Oh Gua suka kayak si geros Iya Kalau gua bilang Makanya gua selalu bilang Satu album Kalau gua disuruh pilih satu album di luar yang lain Itu in rainbow nya Radiohead Oh gitu Itu akhirnya lagu Musik yang perfect menurut gue Yang bisa gua nikmati Tapi kalau hip hop Hip hop juga bukan berarti gua gak dengerin Gua juga suka Yang paling gua suka tuh Ada dua artis lah Tiga artis lah Kalau hip hop beneran ya Gua suka tumpah Shakur Eminem Sama Logic Logic Tiga itu sih Lu udah yang Logic ya Keren banget ya Terus kayak Memang bukan lagu-lagu yang bisa lu enjoy di party Gitu ya Benar Nah tapi menurut gua musik yang bagus Memang gua gak perlu enjoy di party Gua Musik yang bagus bisa gua enjoy Waktu gua sendirian Dengar musik kayak Tupak kan lagunya itu-itu aja Karena udah meninggal orangnya Lu setel lagunya random tuh Gak ada yang jelek Lu buat gue Asli Iya gak sih Kayak Eminem gitu Kayak ya udah setel aja Enak-enak aja Lu aja juga gitu buat gue Itu Tapi pengetahuannya tentang hip hop Ya tapi gua dari sudut lainnya lah Gua suka nyari-nyari tau gitu Karena kayak Tupak Tupak Shakur pas ngeliat Pas gua dengerin musiknya Ini siapa sih nih orang Akhirnya ngedigin begitu Dalem Anjing nih orang keren Parah Makanya tato pertama gua yang Gambar orang Orang asli ini kan Pertama kali gua nato dulu Yesus Yang kedua adalah orang yang Diluar Tuhan gue gitu lah Yang gua tato Itu Tupak Shakur Oh gitu ya Gara-gara lu liat backgroundnya Gokil pak Dia gua kayak Sepet baca Waktu dia ngeraih Achieve Begitu hebat Triple platinum album Kan pada saat itu Waktu rapper-rapper lain selalu ngomongin tentang party-party Ya dia ngomongin itu jelas Jelas itu membuktian seorang dia dari ghetto Buat ke level berikutnya Tapi yang paling gokil waktu dia ngebuat shelter itu Yang dia ngebuat rumah Buat orang-orang di kompleknya gak punya Yang homeless ya Homeless Nah maksud gua waktu orang-orang belum melakuin itu dia udah mikir itu Ya kan jadi musik dia adalah salah satu bentuk aktivism Yang nyata Sama kayak Again The Machine mungkin menurut gua ya Nah ini menurut gua kayak energinya Itulah menurut gua kenapa Tupak jadi spesial banget Kenapa Tupak maksudnya selalu Kalau dibilang ya berdasarkan Rolling Stone Dia bukan rapper terbaik Ada Rakim kan Kalau berdasarkan yang lain dia juga bukan rapper pertama Dia selalu di kalahin sama mungkin ya kayak B.I.G Banyak orang yang lebih bilang B.I.G Tapi buat gue Yang dilakukan sama Tupak Syakur Itu bukan cuma tentang musik Dia ngubah pop culture Dia mengubah keseluruhan Stereotype tentang Apa yang dia lakukan Dan dia memberi impact yang luar biasa Ini yang menurut gua It's more than music dan itulah kenapa Tupak nomor satu Karena mungkin backgroundnya orang tuanya dia juga kan Dia aktif di Black Panther Dan sampai sekarang juga Enverness Shakur Dan Tupak itu kan dia bikin Enverness Shakur Foundation Yang masih tetap berdonasi dari beli barang-barangnya Tupak kan Tupak ya Kalau ini gua bilang ini gila men Legacy yang dia meninggal umur berapa Sampai sekarang loh Sampai sekarang Dia kayak Bob Marley di Reggae Iya bener Plek Bener plek banget Jadi sampai akhirnya mungkin inspirasi itu yang lu Kebetulan juga lu segitu Sukanya sama sepatu Yang jadi campaign lu buat yang alas tempuh Iya Iya Itu juga Makanya gua belajar Gua punya banyak apa ya Inspirasi ya Dari musik Dari banyak hal Jadi kayak Makanya gua bilang Range Again The Machine itu salah satu inspirasi Terbesar gua dalam berpakaian malah Ya kan karena Kalau Range Again itu selalu apa ya Range Again itu selalu Urak-urakan 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 kayak Ya gak terlalu dipikirin Iya gak terlalu dipikirin Tapi musiknya Kalau kita bilang adalah bentuk protes Bentuk protes Yang nyata Dan masuk ke 40 Itu Rage Again The Machine Itu kan maksudnya gua bilang Hal-hal itu yang gua bilang Oh ternyata apapun yang kita lakukan Dari sekecil apapun yang lakukan Orang selalu bilang gua tuh selalu cerita Anjing gua tuh kayak dikutuk Apa diberkati Apapun yang gua lakukan Apapun Baik apa buruk Semua orang kenal gua apa Si sneakers kan Itu lah makanya gua bilang Ya udah gua awalnya tuh sempet kayak krisis identitas men Krisis identitas dalam arti kata Anjing gua gak mau nih dikenal Nama orang masa Easter Sneakerhead gitu Anjing kayak Kayak receh banget hidup gua gitu Pas gua meninggal Easter Sneakerhead Kimai gitu Ini hidupnya orang bahas-bahas patung dulu kali ya Ini hidupnya di api ya Desainer bukan Bukan gitu Awalnya gua coba ngelawan Sampai akhirnya gua Gua nemuin momen kayak Lu gak perlu lawan Mungkin aja nih udah bless dari Tuhan Lu dikasih Satu hal yang lengket dengan lu Tapi bisa gak lu bawa ini Ke hal-hal yang lainnya Yang bisa berguna buat orang lainnya Itu yang menurut gua yang jadi challenge gua Nah makanya gua bilang hidup tuh selalu Pemahaman kita keren apa engga Filosofi hidup kita itu selalu berkembang Nah dari tahun ke tahun nih Awalnya cuma nyari makan Dari sepatu Keduanya nyari kerennya Ketiganya nyari pembuktiannya di ininya Keempatnya Apa yang mau kita buat Jadi terus lah ya Bener 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 Itu yang bikin kita terus hidup Terus hidup Bener 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 sih Lu tau gak lu main-main sepatu Misalkan generasi bocil-bocil Bocil-bocil anaknya Sandi atau siapa Ada dulu namanya Easter Whitey James Sneaker hat Dicari cuman Ini review sepatu 200 juta ya guys Kan lucu Iya terus tiba-tiba Ternyata muncul bahwa campaign Untuk seribu alas kaki dan lain-lain Itu kan kayak Mungkin itu jadi part Of Yang akhirnya lu consider bahwa Ah ini gua harus punya Harus memikirkan bahwa Eh gua kesini juga Gak yang cuman sekedar Pada awalnya Orang selalu bilang gua Itu adalah sisi egocentris gue Sisi egoisme Dan itu bener Itu adalah sisi egoisme gua Untuk bisa Membuktikan diri gua Bahwa gua lebih dari itu Iya Tapi campaign yang gua buat Nyata dan bener-beneran tulus Kalo buat gue Jadi Banyak orang kayak Pertama kali buat gitu Anjing lu gak publish di video Men orang kalo ngasih tangan kanan tuh Tangan kiri gak keliatan Iya Tapi sebenernya Salah satu yang gua bilang Tulus dan nyata adalah Gua membuktikan bahwa Lu gak perlu jadi orang Paling kaya Atau lu gak perlu jadi kaya dulu Buat bisa ngelakuin sesuatu Yang kedua adalah Lu bisa ngelakuin ini Dari Medium apapun Medium gua cuman Sneaker sereceh itu Gua aja malu Iya Tapi gua bisa Apalagi lulu pada nih Yang mungkin punya karya musik Yang begitu gede Kalo lu bilang gua belajar dari mana Salah satu orang yang gua luka banget Dan bisa melakukan itu adalah OP Dia bisa menurut gua Di Indonesia ya Kalo ditanyain Favorit Favorit rapper Pasti gua bilang OP Karena gua tau banget dia sesusah apa dulunya Tapi waktu dia Ngelakuin sesuatu Dia pengen Lagunya ini Musik lewat musiknya Dia bisa bikin orang relate Bikin engage Dia pengen Gua tau loh Kesedihan lu Gua pengen dari lagu gua mungkin Bisa jadi satu apa ya Satu Kunci jawaban gitu Karena banyak orang yang relate gitu kan Iya Gua bisa ngelakuin sesuatu Contohnya dia bikin lagu tentang Fotosistem Iya Tentang Sistem negara kita yang luar biasa bagus ini kan Ada lagi kemaren gua ketemu sama Bang Beng Beng Melet Iya Karena gua lagi survei daerah hotel Terus dia ngeliatin baju gua pake Morfangard gitu Yang tiba-tiba dia nenggor Bajunya bagus bro Akhirnya gua ngomong bro Siapeng Dia cuma ngomong gini Gua suka banget gua sama Tuhan 13 Gara-gara lagu dia yang rumah Menurut gua kayak Itu sebagai lu pekerja Ini kan tadi bahas Persernya ya Yang lagi tiba sama Bang Iser Bawa Tuhan 13 Ternyata Nempel juga sama Siapapun Gua lagi makan di ayam goreng kambal Gua goes ke sepeda sini nih Ada ramen-ramen nyetelnya juga ya sama Iya Makanya banyak orang yang mikir kayak Apakah ini Mungkin kan banyak orang kayak Ini lahirnya dari lu ya Maksudnya kayak Sesimpel kayak Anjing Lu se-authentic itu ya Bikin ini Enggak Makanya gua bilang kan Kita bertumbuh nih ya Gua kalo gak kenal Upi Mungkin gua bisa bilang Sampai sekarang Gua gak bisa ngebuat ini Kenapa gua bilang kayak gitu Dari jaman kecil nih ya Gua kan cina-cina komplekan tuh Lo tau kan cina komplekannya Ada temennya cina komplekan lainnya Iya kan Yang rumahnya lebih besar biasanya Iya bener Yang udah pake kaos lo kenzo Nah untungnya pas gua bertumbuh besar Gua ketemu Upi nih Nah waktu dulu Upi nih Kita lagi bandel-bandelnya Masa bandel-bandel kita Dia ulang tahun ngapain Dia ngundang Anak-anak yatim Ngerti gak lu ini kayak Oh ternyata bisa sampai seperti ini Lagi bandel-bandelnya kita Sir nyamper yuk Kakak gua bikin rumah singga buat anak-anak jalanan Jadi kalo gua gak ngeliat itu Mungkin gua gak tau ada Hal-hal yang bisa gua lakukan untuk Hal-hal seperti ini Iya Itu lah gua gua bilang Bener 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 Tapi Keren Maksudnya keren versi tuh Balik lagi sih ya Ya kalo menurut lu bahwa Public figure yang lu suka kan Keren yaudah gitu Masing-masingnya punya preferensi yang beda-beda Tapi Memang ya di era SJW jaman sekarang Bebas beropini sih ya Bebas bebas Jadi kayak jadi orang tuh suka lebih Open buat apa Tapi akhirnya dari opini-opini Berujung discuss juga kan Yang lu pas sempet bahas sama dokter Tirta waktu itu Gua open buat semuanya sih Makanya gua selalu ngomong ya Banyak orang yang Yang dokter Tirta lu ngomongin maksudnya Yang pas gua ngobrol tentang Vintage Bahas apa waktu itu ya Yang rame pokoknya lah Gua tuh di Bully abis-abisan Selama kurang lebih 10 hari 20 hari Gara-gara pembahasan itu tuh Karena pembahasan itu Barang-barang thrifting ya Ya karena gua bilang Karena gua bilang Kenapa orang mau Berpakaian berpuluh-puluh juta Untuk terlihat seperti gembel Nah konteksnya disitu Gua udah bilang Ya tapi kalo itu bikin pedagang-pedagang pada Bisa jualan Ya ga masalah Karena pada saat Dulu Gua beli barang-barang seperti itu Karena kita ga punya duit Gua cuma mempelajari kayak Kok bego ya Ditenger-tenger lo Kok bego ya Dan apakah gua Ngelawan dalam arti kata Kayak Atai lah lu konta lah Gini-gini Kayak Engga sih Tapi Banyak orang juga Mikir Gua takut Ini ada satu poin yang Mungkin gua harus Benahin Pada saat gua bilang tentang itu Mereka bilang bahwa Bang Lu tau ga bang Barang-barang vintage ini Adalah tentang Substanceability lifestyle Yang harus kita bangun Bener? Engga Itu tie Itu bullshit Karena apa nih gua kasih tau Disini mungkin ya Gua udah pernah cerita dimanapun Napa belum ya Nanti gua juga akan cerita deh Kenapa gua diem Lu tau ga? Substanceability lifestyle Itu berarti adalah mengendalikan limbah Iya kan Kalau lu menggunakan barang thrifting Dari Indonesia Berarti lu mengendalikan limbah lu Ini limbah luar negeri Iya bener Kita aja ngurus limbah kita kagak bisa Iya Ini lu makanin limbah luar negeri Iya Itu salah satu poin yang sebenernya Ada beberapa poin Yang harusnya bisa gua ceritain Tapi gua memilih diem Kenapa? Karena gua ga mau ngeganggu ekosistem pasar Gua ga mau orang-orang pasar Cari duit gara-gara gua Bacot Gitu doang Itu yang bikin lu nahan ya Buat ga Gitu doang Gua selalu terkenal apa? Gua tuh open Lu mau discussion Sampai pukul-pukulan Lu mau di ring Atau lu mau barehand Gua ladenin Gua selalu terkenal gitu Dan pernah terjadi Pernah Yang pukul-pukulan Anak-anak tau lah Lu mau pukul-pukulan Gua open Ada kok ada ringnya bagi siap santai Punya dia Cuma ada satu momen Gua harus menahan diri Ini satu poncinya Gua akan diem Kalo itu demi kepentingan orang lain Udah Demi kepentingan banyak orang Iya Yang kita bilang Gua ga mikirin Yang jual-jualan puluhan juta thrifting ya Sorry-sorry nih Gua ga mikirin Lalu rumah Itu pengen anak-anak aja Yang gua pikirin adalah Yang dipasar nanti gimana Udah gitu doang Orang-orang dibalik itu semua Iya makanya Apa tangan pertama Sebelum sampe ke mereka-mereka ini Iya Udah lah Gua tau itu memang secara regulasi hukum Udah lah Ga usah dibahas lah Yang penting udah ga usah ganggu itu Ya intinya Harus ada apa ya Menurut gua ya Menurut gua sih Kita kalo mau maju juga Jangan ini lah Jangan bodoh Karena menurut gua Sampai sekarang Sampai detik ini Ini kita ini masih Begini-begini aja Ya karena kita terus dibodohin Terus bego Kita ga mau berkembang Karena enak Enak Iya kan Kayak ada level-level Dimana yang kayak Ga mau Apa ya Udah ga mau Ninggalin Si Convert Zone itu Selurusan bener Ya makanya kalo gua ngobrol sama anak-anak Ngobrol sama Sandi Yang gua lakuin selalu kayak Ceramah Bukan ceram berlemar di sana Lu harus gini goblok Lu harus gini Selalu Selalu Tapi memang Ya bang ya Figur-figur yang begitu tuh Wajib juga ada Emang Akhirnya Kadang gini Mungkin gua ngeliat Sandi Enak Dia menjalankan aktivitas yang hari-hari Biasa Terus Sandi nge-brandstorm gua Kalo gua nangkepnya se Hanya bagian enaknya aja Gua akan terlibat Dan akhirnya gua jadi Komunal Bodoh-bodoh nih Iya kan Tapi kalo misalkan Lu Sandi dateng gua diskusi buat ngeselin dan segala macem Entah Sandinya berubah atau engga Entah gua nya milih atau engga Tapi disitu kan ada kayak Bukan rejection ya Tapi kayak ada pembahasan bahwa sebenernya Mungkin dari yang apa Sandi punya Bisa dikembangin lagi Dengan cara yang lebih baik Iya Atau mungkin gua nya gak ngambil Tapi gua explore dengan cara yang lain Kayak gitu-gitu kan Karena Bisa dibilang bahwa Generasi MLM aja Di Indonesia Masih gak putus Iya Iya dong Itu baru MLM loh MLM daripada tingkatan mungkin kan bisa bener produknya bagus Bener Bener Gak nipuan Gak perlu diingin lagi Lu juga bisa liat bahwa MLM bagus tuh mana scoopnya Sebesar apa perusahaannya Kan semua background-backgroundnya diliat ya Iya Terus kayak kemaren kripto-kriptoan dan segala macem Gua juga bilang ada yang fundamentalnya bagus Ada yang engga Tapi emang Itu tuh Generasi Aduh kacau juga sih Soalnya kurang edukasi juga Mungkin kalo kita di kota-kota besar Mungkin kita udah paham kan Kan banyak korban-korban dari daerah-daerah yang belum dapet edukasi Karena hal itu kan Kayak Apa Yang mempelajari tentang perusahaannya kayak gimana Apa perusahaannya bener atau engga Bener Itu cuma kita doang yang ibu kota yang paham Kan disana kan mereka belum tentu ya Udah ditawarin Lu bisa ini dapet segini-segini Apalagi tempat lu Ya kan internet aja terakhir di dalam Padahal penghasil terbesar Iya Eh dimatiin malah ya sebetulnya Jangan dong Tapi emang kadang sekarang Sekarang ya San Gua Ini gua juga punya statement bahwa Edukasi itu Lu bisa cari sendiri kok Tanpa lu harus menunggu orang lain mengedukasi hal sesuatu Iya Karena Apa yang terjadi trennya di Indonesia Mungkin sudah terjadi trennya di luar negeri Iya Dua minggu atau sebulan sebelum Jadi kalo dari elunya juga males diging Ternyata lu ujung-ujungnya ketipu Ya udah itu mah urusan lu juga jadinya Iya bener-bener Cuma kadang-kadang memang kita kasihan tuh Mereka tuh gapnya terlalu jauh Iya sih Jadi kayak fundamental pendidikannya memang gak ada Gak ada Akhirnya di gini yang lain juga gak ngerti Gak ngerti Harus ngasih taunya bahasanya beda juga Iya 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 kan Mungkin Orang ada yang denger Bang Iser lebih masuk di obrolan lain dibanding obrolan sini misalnya kan Iya mungkin aja Iya ada orang mana yang lebih 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 denger di obrolan ini dibanding obrolan yang lain gitu gitu Karena kita kan kental sama budaya jadi tiap-tiap budaya paling apa dikasih taunya dengan cara yang berbeda-beda juga gak bisa sama kayak Lu ngasih tau orang Papua terus cerita ke orang Medan sama gak bisa juga Bener bener Nah kayak asal simple gini aja ya Gua itu waktu pertama kali bikin Youtube ya Bikin Youtube tentang sneakers Itu cepet banget growthnya Waktu gua pikir kayak gua harus bikin segmen lain yang lebih meaningful Jeblok Jeblok Jadi akhirnya dari situ gua tau Oh ternyata memang orang-orang Indonesia ini memang gak mau nyari yang gitu-gitu Mereka cuma Konsuftifnya yang haih Haih Kenapa? Akhirnya gua mempelajari Oh ternyata orang-orang di Indonesia tuh udah stress sama sebegitu banyak masalah Masalah Akhirnya dia nonton cuma pengen yang Have fun aja Yang dalam-dalam aja And tank Itu Dan apakah mereka salah? Engga Cuma akhirnya tau dan kita Oh biar-biar kayak gini Biar-biar kayak gini Bener Akhirnya waktu gua mikir kayak Kayaknya kalo gitu gua gak perlu bikin konten lagi Makanya orang-orang kayak Lu kok kok gak bikin-bikin lagi Ya buat apa Ya kan Poinnya gak ada jadi Gak bisa gua laku Hmm bikin konten komedi Komedi Ini kalo growthnya kurang nih Komedi juga ada nih komedi hiphop kali ya Komedi hiphop gitu mungkin Sketsa Iya Tapi emang kayaknya gua rasa bener sih Karena hari ini orang juga ngungkapin rasa Kecemasan dan lain-lainnya juga terlalu open juga Ngejudge diri sendiri Bipolar apa segala-apa juga terlalu open ya Sampai akhirnya mungkin Kedeteksinya dari seberapa besar engagement Konten komedi lebih tinggi ya memang Itu real-real aja Banyak orang yang gak mau ngomong juga kalo mungkin hari-harinya stress banget ya Iya bener-bener Lu pernah merasakan momen Stress Drop Pol-pol Waduh Mungkin bisa dibilang Setiap saat Bukan setiap saat sih ya Mungkin di sekarang-sekarang ini Mungkin lagi ada di level-level gua kayak ngedrop banget Ngedrop banget dalam arti kata Tentang achievement sih Achievement Mungkin selalu kan makanya gua bilang bertumbuh Pada zaman dulu gua bertahan hidup Terus tiba-tiba Gimana sih cara Bisa berkeluarga Akhirnya bisa Beli rumah Beli kendaraan Tapi kan tiap Tiap hal Gua tipikal orang yang selalu kayak Gua udah disini nih Gua harus Jadi gua sebenernya Ada beberapa momen yang Gua Kemakan sama Hal-hal yang gua impikan sendiri Nah itu yang bikin gua selalu depresi Tapi Depresi gua ini selalu Apa ya Gua sih anggapannya sebagai Biar otak gua tetep mikir Jadi pemicu gitu loh Iya Jadi yaudah Memang gua depresi Tapi depresi gua untuk mikirin Kayak lu mau kemana lagi Iya kan Gimana gua ngeretsi ini gitu Iya Gimana gua Gua harus ngelakuin apa lagi Gua harus belajar apa lagi Karena Kayak sekarang tiba-tiba Gua tuh selalu mikir tuh Gua umur 20-an men Sampai detik ini Gua selalu mikir gua umur 20-an Sampai tiap kali Akhirnya kemarin ulang tahun anjing 34 tahun Menurut gua gua cuma kayak masih Masih sama Nongkrong-nongkrong ya Masih sama mainnya Menurut gua kan Gua sempet ngeliat kayak Kok orang-orang umur umur 34 Di TV-TV itu Bisa dapet achievement Setel gitu kan Iya setel Achievement gitu kan Ya Gua harus mikirin kayak Apa gitu Biarpun kalo sekarang ya mungkin Gua gak Bukan ngejar bisnis ya Gua ngejar bisnis Tapi tentang apa Ternyata gua nyadarin umur kita tuh Pendek banget Cepet banget semua berjalan Apalagi di Jakarta ini Di Jakarta ini Berjalan begitu cepet Karena lu satu titik ke tempat titik lain Satu jam minimum Ya kan Dengan umur yang segini Berarti kan banyak hal yang gak lu explore nih Apalagi zaman dulu saatnya gua belajar Main Apra Jola Ya kan Kablen Dan lain-lain ya kan Di momen-memen depresi ini Gua harus Mengejar ketinggalan gua Dan berarti kan gua harus belajar apa lagi Ya Karena bisa aja Ternyata itu kemampuan gua sebenernya Dan gua gak mau Gua gak mau Sampe wasting Apa yang harusnya gua kerjain Nah Ini gua selalu ngasih tau juga Buat anak-anak yang masih muda contohnya Sandi kan lu berapa umur lu? 25 Ah 25 Pasti lu suka gitu kan bang ngasih tau Udah lu 25 aja macem-macem Oh gak sih Gua justru kayak Gua selalu bilang Kalo temen-temen gua Lakukan yang lain gitu Makanya ini bikin apa Ini bikin apa Ini bikin apa Ya itu gua bilang Karena mungkin karena gua tua Karena gua udah mungkin lebih tua Iya Waktu itu explorenya gak kesana-sana Explorenya gua gak terlalu jauh nih Iya Pada saat itu juga selalu Kendalanya selalu satu Sama Duit Bang gua mau kayak gini Duitnya gimana Iya Ya itu yang Akhirnya pemikiran seperti itulah Yang harus akhirnya mengacu lu Gimana cara gua dapet duitnya Gimana cara gua ngelakuinnya Gimana cara Kan itu yang ngopak kita kerja Makanya gua bilang Kalo depresi gua selalu depresi Iya Dan masalah tuh gak pernah Gapernah berakhir gitu aja Lu punya duit semuanya Lu punya apa lu semuanya Pasti ada masalah Iya kan Kan hidup Emang gunanya buat dikasih masalah bang Iya Akhirnya waktu lu punya semuanya Oh lu udah ngelakuin yang terbaik Masalah lu adalah sakit Oh iya Bener Ada aja tuh Iya lu gak bisa jauh dari masalah Masalah tuh udah temen Temen dekat Iya Selamat akrab lu Selamat akrab lu Selamat akrab lu Jadi mau gimana pun Lu akan bertemu dia tuh Pasti Tapi Seru sih Obrolannya mungkin kayak Enteng lah Jujur nih obrolan ini enteng banget Maksudnya kayak Lebih kepada Gimana cara lu berfikir aja Kalo dari gua Dengar dari obrolan tadi Maksudnya kayak Akhirnya Mungkin temen-temen juga Notice Kalo di obrolan lain mungkin Ngebahas sesuatu objek Ngebahas sesuatu apa gitu Kalo sini kan gua bener-bener Ngalor ngidul aja gitu Gua ngebahas dia Dengar musiknya apa Memang ini kan konten hiphop gak lekat Dari the way lu berpakaian Sepatu apa segala macem Anak hiphop sepatunya mana ada sih yang murah-murah Gitu bahasanya ya Semua Enggak cukup ada culture yang ada kesana Catchy dan segala macem Sampai akhirnya mungkin juga Dari sisi Sudut pandang lu yang Bergerak di streetwear Apa segala macem Ya kayak gitu udah Polanya Jadi memang Kalo lu mau ngeliat Abang-abangan lu ini Sebagai influencer lu Ya lu Harus berkembang juga men Gitu ya kan Aku lucu ya Ini kalo bilang tentang Influencer Banyak banget di Indonesia Influencernya Gila Semuanya bisa jadi influencer Iya kan Semua Gila kan Kebanyakan yang di library influencer Gak nginfluence apa-apa Iya Sama kayak orang-orang kerja di industri kreatif Kreatif designer biasanya gak kreatif Kepala nyaplok Setuju Setuju Gua kalo brainstorming kadang-kadang Kok gini ya Kenapa orang kreatif tidak kreatif Dan kenapa influencer tidak menginfluence Karena hari gini self claiming itu utama ya guys Gua youtuber Ya apa youtuber Gua gak pernah bilang gua bahwa youtuber Gua mau Wih bab Temen-temen lama gua ngomong gini Enjing babnya jadi youtuber Gua gak mau ngeklaim gua youtuber Gua cuma ngehost disini gua bilang Gua cuma ngerahin obrolan dan lain-lain ya Terus lu kalo jadi influencer Harusnya influencer itu mengedukasi Menginfluence kan Menginfluence kan Bener Menginfluence gitu Kalo influencernya cuma Bukan memposting gaya hidup Influencernya Dan kemewahan Jadi KOL ujung-ujungnya gitu Ada produk Yaudah deh pake-pake produk aja tuh Bentuknya gitu Halo guys Keren banget nih Ini klasiknya epicnya gak sih barunya? Eh lu belum ngasih ini loh Kita ada oleh-oleh buat Bang Isar loh Apa nih? Oh serius Harusnya dari awal tuh Iya bener Wah ada yang kelupaan bang Ini dari mongklot.ijus Iya Ada oleh-oleh buat Bang Isar lah Itu ada topi Kita juga Ada Pot Wih Ini apa sih? Itu pot Boleh nih Katanya lebih sehat ya? Kecil Ya kalo denger dalam sisi ilmiah Tapi ya terserah Bang Isar mau sehatan yang mana kan Tulihan Bener Gak apa-apa kita coba aja ya kan Yoi teman-teman langsung aja follow nih Mongklot.ijus Iya bener loh Gua gak ngasih pas awal ya Gua dari tadi udah tahan Tapi ya udah biar lagi enak lagi enak Oh iya bener-bener 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 Ini Tapi ini Kalo Gua rasa sih yang nonton Bang Isar pasti sampe abis Karena Kalo kata youtuber sekarang isinya daging semua Padahal Padahal ujung-ujungnya lo makan jeruan-jeruan juga Hahaha Iya kan Hahaha Aduh lucu banget sih emang bang Gua akhirnya relax kesitu juga lagi Gara-gara lo ngomong kayak gitu Iya Iya ternyata iya juga ya Iya juga gitu Iya lagi Gak sesuai apa yang di Apa? Apa yang di labelin ke orang-orang ya Bang Iya Iya emang Kebanyakan rapper ya gak nge-rap Bu Gimana aja lah Hahaha 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 Wow Hahaha 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 Boleh sih Lu kalo mau nongkrong boleh aja Ntar lu dengerin lagunya Lu rapper Kok lu gak nge-rap Saya suka closing-an seperti ini Hahaha Hahaha Ini baru di podcast Belum ngobrol-ngobrol nongkrong sama Bang Isar dulu Hahaha Gue belum pernah mendapat momen ketemu ngobrol-ngobrol nongkrong Soalnya sama Bang Isar tetep Setiap hari itu gua mabok Setiap belakangnya Hei semalam gua mabok ya Iya 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 Udah nyender Terus siapa yang main Si ini Langsung gitu Hahaha Hahaha Tapi Bang Isar tuh Orangnya kalo udah mulai Ya udah mulai Mabok Udah Pokoknya palanya taro dimana Dia tidur disitu Hahaha Otomatis ya Cepet banget hilangnya Taro palanya Hilang langsung gitu Berapa kali nih Makanya tiap kali ditawan minum Aduh gua gak deh Gua gak deh Pasti gua kalo minum tuh gak bisa tuh Ada istilah tuh kayak enak aja Gak bisa Di kantor tuh ada celah dikit Hilang dia dikit Itu kalo mabok itu gua nyari level dimana nih Surga neraka gua disini Hahaha Tengah-tengah tuh ya Hahaha Hahaha Muter tuh Karena kan energinya dorong-dorongan Jadi gua muter gitu Aduh ampun By the way bang Isar terima kasih banyak Udah dateng di The podcast Abang-abanganku Abang-abang Terus gua biar respect gitu ya foto gitu Abangku Biasanya suka gini tuh udah mudahannya Respect abangku Iya Kalo gua kan udah pasti abang-abanganku Iya makanya Kalo Sandi pasti Gata Sandi ngijur jaket Kayak gitu-gitu Jadi temen-temen nih Pas gua mabok Bang bang gua mabok Bang Jaket lu yang lu Apa Kotter yang lu janjiin ke gua Ambil aja Sand Hahaha Karena gua tau posisinya Gua sama Sandi mau turun Beli makan Tiba-tiba lu naik bang Mana nih bang ini jaket gua Gua udah ditarik-tarik doang nih Jadi di atas udah langsung dikasih Langsung dikasih Udah pasti Jadi kalo mau minta barang di Bang Isar Tunggu mabok ya temen-temen Hahaha By the way buat lu yang semua Nge-fap Nih Jangan lupa lu beli Liquid-liquidnya di Monklood.iju Oh ini gua dapet yang ini juga nih berarti Ini bukan Ini yang mod Yang tadi Sandi pakai Yang kecil di luar tuh Oh oke Ntar gua coba Arus harus dicoba Bang Isar Pasti Iya kan siapa tau empat bungkus bisa ganti Enggak siapa tau ada kerjasama baru Wah Kak Julia Kak Julia MK bisa langsung hubungi Bisa lewat saya juga Saya manajernya Bang Isar sekarang Loh kan Kayak gini saya claiming nih Langsung jadi manajer Tiba-tiba manajer Hahaha Manajer gak kemanajerin Ii Manajer malah dimanajerin loh Baiklah terima kasih banyak Bang Isar udah dateng Udah ngobrol panjang lebar Dari semua Sama Apa ya Maha gua sektor Yang lu liat dari Aspek kehidupannya Bener Jadi lu juga tau jawabannya Kenapa dia milih diem dalam case apa Mungkin kalo yang kita tau Bang Isar kan Ogah diem Tapi ada di momen apa Dia bisa Diem untuk Kemaslahatan Siapapun gitu By the way terima kasih banyak Gua bye bye Dan gua Sandi Penjual baju Tupak Hahaha Dan gua Isar Thank you Sampai ketemu di episode selanjutnya Bye Yo 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 It's Club The Podcast I siapapun Th T Terima kasih.